Intro Petugas dari Puskesmas Pakawan Banjarmasin Selatan memberikan penanganan medis bagi peserta didik di SD Negeri Kelayang Selatan 1 Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan yang terjangkit penyakit skebis beisukan Senin 5 Desember 2022 Selain memberikan bantuan obat wansalep petugas juga memberikan penyuluhan bagi peserta didik tersebut Petugas dari Puskesmas Pakawan Banjarmasin Selatan memberikan penanganan medis bagi peserta didik di SD Negeri Kelayang Selatan 1 Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan yang terjangkit penyakit skebis beisukan Senin 5 Desember 2022 selain memberikan bantuan obat wansalep petugas juga memberikan penyuluhan bagi peserta didik tersebut PLH Kepala SD Negeri Kelayang Selatan 1 Banjarmasin Asyati Weta Kuni Prima TV memadakan Puskesmas pekauman memberikan arahan agar peserta didik untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut ke Puskesmas Sekolah pun ujar Asyati menyambut baik arahan tersebut dengan memberikan surat rujukan pada peserta didik untuk berobat ke Puskesmas Selain itu peserta didik yang terjangkit penyakit skebis ini diriburkan masuk sekolah atau pembelajaran diberikan secara jarak jauh supaya proses penyembuhan ban pengobatannya bisa maksimal Alhamdulillah tadi dengan adanya berita yang dibuat oleh para wartawan langsung ditindaklanjuti oleh Puskesmas dan mereka tadi langsung datang ke sini kemudian tadi mereka melakukan pemeriksaan pemeriksaan kepada penderita lalu pemberian obat kemudian pemberian penyuluhan di kelas kemudian tadi kan di samping anak-anak yang bersokolah di sini yang kena ada juga papaknya, saudaranya yang terkena Mereka itu tadi sudah diberi arahan oleh pihak Puskesmas agar melakukan pengobatan langsung ke Puskesmas nah itu juga dengan anak-anak yang kena tadi disuruh kembali ke Puskesmas sementara itu Kepala Inas Kesehatan Banjarmas Dr. Muhammad Ramadhan memadahkan dinas kesehatan mendaklanjuti adanya laporan mengenai peserta didik nang terjangkit penyakit skebis dengan meminta kepada Puskesmas Pekauman untuk melakukan pemeriksaan Muhammad Ramadhan menyatakan bila proses pengobatan penyakit skebis ini harus dilakukan secara intens sementara disampaikan ke Puskesmasnya untuk mengecek kemarin hari Sabtu ternyata memang informasi itu didapat dari Puskeskolah baru menyampaikan mungkin kalau dari informasi ternyata memang sudah berubat belum maksimal hari Sabtu didatangin ke sekolahnya ternyata sudah cukup oleh Puskesmas Puskesmas, Kelayan Dalam, Puskeskolah saya beritahkan juga ke Puskesmas Pekoman untuk mengecek lagi insya Allah hari ini dicek nanti pemeriksaannya langsung ke Puskesmasnya hari ini ada pengecekan Pak? iya mungkin nanti langsung aja konsultasi ke anunya Puskesmasnya sudah saya berikan arahan untuk menintervensi lagi tindak lanjut ya seperti kita ketahui kan penyakit kulit itu kan terkait dengan lingkungan penyakit kulit itu kan berlaku hidup bersih dan sehat apalagi sekarang dengan keadaan kekuatan ekstrim sering kebanjir di ruang di daerah-daerah tertentu ya itu bisa memungkinkan menjadi pencetusnya selamat menikmati selamat menikmati